hai 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 waiki dolek ikih perakaran asam sagawa bentuk era umum oke hai 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 seruut poyo ayo dikrut banget sih wah kio anggil juga ini nyepet di batu jadi ceritanya aku menterambahan oleh rampan pangan pedus mereka gerombolan asam sagah nah ini daun nih daunnya seperti ini Nah itu ada lagi daun-daunnya asam sagat sagarambat berbaur dengan kalihandra ya jadi saya ambil daun-daun untuk pakan pedus dan disini ada amplas merah ya ini pohonnya amplas merah ya amplas merah atau orang sini biasanya buteh open kopeng ya ini bucuknya merah-merah ini buat pakan pedus dan saya menemukan bogol amplas apa mana ini asam sagarambat sayang kalau enggak didokumentasikan ya walaupun hanya sekedar dokumentasi ini sebenarnya mudah hidup tetapi untuk kelemahannya adalah di percabangan dia akan sangat lambat sekali untuk membuat percabangan besar ya karena dia karakternya itu menjalar tetapi kalau suatu saat kita sedang kalau ya kita bisa ambil ini nah ini ada lagi satu lagi amplas merah ya dan kita lihat daunnya kita review dulu daunnya bentuknya seperti amplas hitam tetapi dia lebih halusnya untuk permukaannya menggilap nah di belakang tidak terlalu kasar hampir ke mirip ke loa ya ini seperti ini dan pupusnya berwarna merah ini ya segar sekali pupusnya dia juga bergetah seperti amplas hitam ya karena dia juga jenis ficus nah tanya kan itu ini ini perakarnya lumayan bagus ini ini ada beberapa sih sebenarnya 123 ini ada satu lagi yang besar tapi dia nyepit ke kayu lain nah ini akarnya juga berwarna merah lu ini kolinya akar itu berwarna merah kita akan coba ambil ini untuk contoh ya seperti apakah karakternya nanti ini saya udah berhasil mendongkelnya loh dan perakarannya itu bagus-bagus seperti ficus ya ficus lainnya ya apalagi tadi itu nyepit di batu jadi ini akarnya bagus dan dia juga mampu membuat akar-akar gantung ini sebenarnya akar gantung dan ini yang kebawah ada tiga ini lumayan bagus oke kita bawa ini satu buat apa ya koleksi nambah koleksi karena saya belum punya yang ini amplas hitam amplas merah ini ya ada beberapa dulu tapi mati dan ini kita akan coba memulai musim hujan ini kan bagus setelah kita bersihkan seperti ini hasilnya ya untuk amplas merahnya kawan ini bekas cakarnya tiga ini saya potong semua kita sisakan tiga biar bisa dia bisa berdiri seperti ini dan ini ada kerwakan ini sudah lumayan ngepen oke kita bawa ini tanam mudah-mudahan hidup buat koleksi bahan jenis baru Hai kerakas leh nah ini ada kerakas bagi yang belum tahu kerakas seperti ini daunnya ya di sini banyak sekali habitanya kerakas ini tadi sudah saya korek-korek untuk perakarannya untuk percabangannya dia banyak sayangnya perakarannya kurang bagus ini belum ada berenggolan atau karakternya ya cuman akar-akar serabut-serabut tapi sebenarnya akarnya apa ya sudah mekar tapi batalnya malah tiga saya belum tertarik untuk mengambil ini karena di atas masih banyak kerakas lain mudah-mudahan ada yang lebih bagus dari ini nah kita tinggalkan dulu yang ini ya ya bener disini ada lagi kerakas jadi kakas itu memang habitatnya ini malah kayak cacing jadi belum ada berenggolnya ini masih kecil aja cacing daunnya Oh ini kakas banget ya kakas mana kakas lagi tapi ya tuh belum ada yang bagus nah ini ada lagi kerakas lagi dia kecil tapi kelihatannya meliuk dan kita akan cek kalau memang bagus kita ambil kita cek dulu ya nah ini ya sudah saya korek-korek ini tadi saya pikirannya akarnya hanya meliuk ke atas tapi malah disini pecah akarnya jadi tiga akar tapi ini ada liukan mautnya ya lumayan ini buat bahan kecil-kecilan dapat disambung dengan syansi nah ini ya saya biasa sambung dengan syansi sebenarnya katanya bisa juga untuk sakura mikro tapi saya belum coba kita ambil dulu nah kayak kawan jadi unik ini lumayan ya ini kakinya dia ke sini terus dia naik apaan aku ke sini terus dia ke atas lumayan kecil tapi bagus kita bawa waduh koyonnya aku tersesat di kilek aduh tersesat di antara perakaran-perakaran yang mengerikan ini seperti di Jurassic Park itu akar-akar semua itu waduh ini apa akar-akar apalagi waduh bingung nggak tahu daunnya tiba-tiba akarnya banyak nih kalau ini kelihatannya hilang-hilang ini tapi kayak gini nah itu perakaran-perakaran ngeri wah ini ada sisir kawan ini ada sisir waduh ngeri sekali ini apa namanya dudurinya rupanya disini ada sisir juga itu disana untuk bonggolnya kita cek nanti ya sisir ya kawan sisirnya ada tiga rupanya ya ada tiga batang ya satu dua tiga ini yang agak besar tapi akarnya nggak tahu kemana akarnya dalam sekali ini lumayan ini bentuknya udah agak meliup ya ini dari sini ke sini tapi ini udah mau mulai gelap aja nih lihat aja menurun hujan saya takut jadi saya harus pulang saja ini sisirnya kita tinggal saja dulu kita akan comeback kita balik aja lah kita tadi lewat mana ini lupa ini jalannya waduh itu teping-teping yang ekstrim terima kasih Terima kasih.